Listio menjelaskan bahwa surat pengunduran Ferry Sambo akan diproses terlebih dahulu. Pasalnya, dalam proses pengunduran diri, Listio menyebut ada aturan-aturan yang harus dipenduhi. Apalagi, sidang kode etik terhadap Sambo rencananya akan digelar pada Kamis 25 Agustus. Dikutip dari Kompas.com, sidang kode etik tersebut akan dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau KBA Intel Kampolri, Komjen Ahmad Doviri. Kadif Umas Polri, Irjen Deddy Prasetyo masih belum bisa memastikan apakah pelaksanaan sidang etik itu digelar secara terbuka atau tertutup. Menurut Deddy, hal itu bergantung pada putusan ketua sidang. Ia juga enggan berbicara mengenai kemungkinan Sambo dipecat melalui sidang etik itu. Pasalnya, hasil keputusan terhadap Sambo baru diumumkan apabila sidang etik selesai digelar.